Intro Perkenalkan nama saya Aluyakbar Ginting Saya Aluyami dari Fakultas Syarih dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwalu Saksiyah Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana Saya masuk ke jurusan Ahwalu Saksiyah itu pada tahun 2015 Berawal dari Ma'ad Al-Jami'ah Di sana kami digembleng dengan metode pembelajaran tentang karakter Tentang pengembangan bahasa, terutama bahasa Inggris, bahasa Arab Dan kemudian pengembangan kepribadian Di saat saya kuliah, semasa kuliah Pada masa itu kami mengikuti event yang namanya event sidang semu Di persidangan semu itu saya menjadi kreator mengenai teks persidangan semu yang akan kami perlombakan Alhamdulillah kami mendapatkan peringkat kedua Saya dipercaya untuk mengikuti NEDC Itu National Economic Debate Competition Di Malang Dari situ ada hal yang sangat menarik yang menjadi iktibar bagi kami yang ikut berlomba ke sana Pribadi menjadi jawab lebih baik Dan kemudian karakter bisa menjadi karakter yang lebih tangguh dalam hal berdebat Dan lebih teliti dalam memperhatikan bahasa Di tahun 2018, Alhamdulillah saya juga dipercaya untuk mengikuti event debat yang namanya debat hukum Islam Di IIN Batu Sangkar Jadi kita mendapatkan peringkat ke-7 Saya juga sembari mengikuti Ormawa, Organisasi Kemahasiswaan Saya juga mengikuti Pionir ke-9 yang berada di Malang Di sana saya mengikuti lomba debat konstitusi Dan Alhamdulillah kita mendapatkan peringkat ke-11 pada masa itu Apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi saya Untuk mengikuti event-event atau perlombaan dan kegiatan-kegiatan Untuk menimpa ilmu sebanyak-banyaknya Dengan ilmu, maka kita akan bisa mandiri Akan bisa berdikari kemanapun kita berada Dengan ilmu kita akan menjadi orang yang sangat berharga Segala yang saya dapatkan ini Semuanya tidak terlepas dari rahmat Allah tentunya Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Rektor Situ Degang Islam Negeri Padang Sidim Puan Tidak lupa kepada dekan Fakultas Syariah Ilmu Hukum Dekan yang begitu sangat baik kepada saya Hampir setiap hari bertemu Dan hampir tiap hari juga memberikan motivasi kepada saya Bagaimana caranya agar saya bisa meng-upgrade diri Menjadi pribadi yang jahlui berarti Dan bisa mengembangkan kepribadian saya menjadi jahlui baik Dosen-dosen yang begitu sangat baik kepada saya Yang tidak pernah lelah Setiap harinya selalu dengan sabar Memberikan ilmu, menuangkan, dan mentransfernya kepikiran saya Hingga saya dapat mencapai gelar sarjana Segala yang saya dapatkan hari ini Tidak terlepas dari bantuan dan doa Orang-orang yang berarti dalam hidup saya Dan ucapan berikut terima kasih yang teramat dalam Saya ucapkan kepada kedua orang tua saya Yang selantiasa pendidik saya dengan kebaikan hati dan kemurahannya Sehingga saya bisa menjadi mahasiswa terbaik Di Fakultas Syariah Ilmu Hukum Terima kasih setiap yang kepada saya Terima kasih kepada adik-adik saya yang cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!